Selamat datang di Papan Tutorial Kali ini kita akan membuat video tutorial Cara mengganti nama file yang ada di Google Drive Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Kalian bisa klik tanda subscribe di bawah video ini Jika kalian sudah klik tanda subscribe Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Yang pertama kita buka dulu aplikasi Google Drive Yang ada di HP kita masing-masing Jika kalian sudah klik dan buka aplikasi Google Drive kalian Nah kalian bisa lihat disini ada beberapa foto Nah kalian bisa pilih salah satu foto yang ingin kalian ganti namanya Contoh disini saya akan mengganti nama dari foto Sandy tersebut Nah disitu ada image 7 Kalian klik titik 3 di pojok foto tersebut Setelah itu kalian bisa lihat disini ada yang namanya Ganti nama yaitu yang paling bawah itu Kalian klik ganti nama setelah itu Nanti kalian hapus nama tersebut Setelah kalian hapus nama tersebut Kalian pilih atau ganti nama tersebut sesuai dengan keinginan kalian Nah kalian bisa lihat disini kita akan beri nama papan tutorial Nah setelah kalian yakin dengan nama yang kalian beri Kalian bisa klik ganti nama otomatis nanti nama yang kalian berikan kepada file tersebut Akan berubah lah Kalian bisa lihat disitu akan berganti menjadi nama sesuai yang kita ketik tadi Nah kita coba sekali lagi kalian bisa pilih lah Ini adalah foto selanjutnya Kita akan beri nama Google AdSense Nah setelah kalian beri nama foto tersebut Kalian tinggal klik ganti nama Otomatis nanti akan berubah namanya Atau akan berubah dengan sesuai apa yang kalian inginkan Nah cukup sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika ini bermanfaat Kalian bisa share link ini kepada teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh